Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Ari Suriat Bogenfil oke teman-teman sekalian ya di suri yang cerah ini saya akan berikan tutorial atau bagaimana cara kita memperbanyak kaletea teman-teman sekalian ya jadi bagaimana kaletea rumpun seperti ini kita bisa agar menjadi lebih banyak lagi dan teman-teman yang harus kita siapkan ya ini silet, utamanya silet yang tidak berkarat ya teman-teman ya yang kedua ini fungisida teman-teman ya ini fungisida jenis ditan bagaimana jamur-jamur itu bisa menyingkir ya teman-teman sekalian jadi teman-teman sekalian ya ini kita cabut seperti ini dulu ya teman-teman kita cabut nah ini teman-teman nah kita cabut ya kita buang seluruh medianya ini lalu kita cuci teman-teman ya kita cuci ini kita cuci kita cuci sampai bersih teman-teman sekalian ya nah ini nah ini akhirnya ya teman-teman ya jadi pemisahannya itu terlihat ini teman-teman ya tiap batang-batangnya terlihat ini teman-teman sekalian kalau memang ya hal seperti ini juga dipotong pakai tangan juga gak apa-apa teman-teman nah ini karena ini besar-besar batangnya kita potong pakai tangan kita tarik aja tapi pelan-pelan teman-teman ya nah kita tarik seperti ini teman-teman ya nah ini ya ini karena besar nah ini ya nah ini teman-teman nah untuk yang kecil seperti ini teman-teman ya kita lakukan memakai silet teman-teman ya kita lakukan memakai silet ini nah seperti ini nah ini teman-teman ya kita potong seperti ini teman-teman nah ini anunya banyak ini teman-teman ya ini akarnya ikut nah lalu teman-teman kita ini karena akarnya ini terlalu panjang teman-teman jadi kita potong jadi kita potong seperti ini teman-teman untuk mengurangi kebusukan kebusukan akar ya nah seperti ini jangan semua jadi kita lakukan seperti ini teman-teman sekalian ya usahakan teman-teman ya untuk potnya agar supaya poros kita lubang kita lubangi banyak seperti ini lalu lalu kita taruh ini ya pacacahan pakis teman-teman ya yang agak-agak ini besar seperti ini teman-teman di bawahnya agar mediannya menjadi poros lalu teman-teman ya kita atasnya kita kasih campuran tanah dengan sekam bisa sekam mentah juga bisa sekam bakar teman-teman sekalian ya nah seperti ini teman-teman nah jangan terlalu banyak tanahnya tapi yang penting juga harus ada tanah ya teman-teman nah seperti ini lalu media kita semprot dengan fungisida teman-teman juga ini ya yang akan kita tanam teman-teman juga kita semprot memakai fungisida ini nah kan jamur-jamurnya gak ada lalu kita taruh seperti ini teman-teman ya ini teman-teman ya udah selesai teman-teman ya udah selesai ya lalu untuk yang kecil seperti ini teman-teman ya untuk yang kecil seperti ini ya nah ini kita lakukan pengolesan fungisida teman-teman ya saya oleskan fungisida itu ditan ini fungisida teman-teman kita oleskan ke bekas apa ya potongan silet tadi bekas yang dipotong pakai silet tadi ya seperti ini ya teman-teman ya lalu kita juga semprot sedikit lagi teman-teman ya juga seperti yang tadi bawahnya kita taruh ya kita taruh akar pakis ya kita taruh akar pakis dulu teman-teman lalu bisa kita kasih tanah sedikit kita semprotkan lagi teman-teman ya kita semprot sampai basah oleh bungisida jadi media dan batangnya nanti betul-betul tidak berjamur teman-teman sekalian oke ya teman-teman sekalian sampai disini dulu sampai berjumpa kembali di channel hadis suriat berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk anda semua